Jelaskan progres ke depannya untuk pejabat baru? Ya saya selaku pejabat baru, tentunya saya tidak terlalu banyak program kegiatan yang saya ambil, yang saya akan kerjakan. Yang jelas saya akan melanjutkan program dari Wadah Kodim yang lama, Pak Irpan, mulai dari pembuatan atau penyempurnaan lapangan tembak, kemudian tempat pembuatan bibit-bibit itu, kemudian yang belum dilaksanakan, nanti akan kita laksanakan. Yang sudah baik kita tingkatkan, yang belum baik kita perbaik. Kemudian untuk visi misi saya ke depan, mungkin saya ingin mewujudkan Kodim Junipoto ini jadi Kodim yang santun, Kodim yang santri, kemudian menunggal dengan rakyat. Santun, kenapa santun? Karena santun itu bahasanya kalau kita anak muda, berarti kita sama yang lebih tua kita harus menghormati, sama yang sebaya kita harus menghargai, sama yang muda kita harus membina, mengajari, dan sebuah santun. Kalau santri, ya jelas kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan semua akidah-akidahnya, menjauhi larangannya. Manunggal sudah jelas, kita ibu kandungnya dari rakyat yang jelas, ya kita harus kembali ke ibu kandung, kita harus membantu masyarakat, jangan sampai kita menjadi bukan, tapi minimal kita bisa meringankan penderitaan yang ada di masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan pembinaan teritorial yang mungkin sudah dilaksanakan, ada TMMD, yang akan dilanjutkan dengan beberapa kegiatan karya bakti. Terima kasih telah menonton!